Halo guys, welcome back to my youtube channel aku Ria Kali ini aku mau buat yang namanya kue biji ketapang Stay tuned guys Pertama-tama kita siapkan pengembangnya ya guys Kita masukkan 2 sendok teh vermipan Lalu ini kita masukkan gula pasirnya 9 sendok teh ya guys Kedalam gulasi yang sama Lalu masukkan garam Kita siapkan tepung terigu segitiga biru 250 gram Dan satu lagi tepung terigu protein rendah 250 gram Dan ini caranya misahin 2 kuning telurnya ya guys Menggunakan teknik dengan botol aqua Gini guys caranya Setelah kita masukkan tepung terigunya Beserta 2 kuning telurnya tadi Kedalam wadah yang kita sudah siapkan Ini kita masukkan 100 gram menteganya ya guys Kedalam adonannya Lalu kita aduk-aduk ya guys Dan ini hasil pengembangnya ya guys Busanya sudah sedikit naik Lalu kita masukkan pengembangnya ya guys Sedikit demi sedikit Sambil kita aduk-aduk Hingga rata ya guys Adonannya Lalu kita masukkan lagi Sampai habis Pengembangnya ya guys Lalu kita aduk-aduk Hingga adonannya rata Setelah adonan hampir kalis seperti ini guys Kita masukkan tepung maizena 5 sendok makan ya guys Kedalam adonan yang hampir kalis tadi Lalu kita aduk-aduk Hingga rata dan kalis ya guys Tambahkan sedikit air ya guys Untuk mudah meratakan tepungnya Jika sudah kalis seperti ini Kita tutup adonannya guys Menggunakan plastik Seperti ini Kita tunggu sampai 30 menit ya guys Setelah 30 menit Kita bentuk kue biji ketapangnya ya guys Caranya seperti ini Kita pipihin Kita bikin memanjang seperti ini Kita siapkan juga Alat untuk mengguntingnya Yaitu guntingnya Dicuci dulu terlebih dahulu ya guys Dan cara mengguntingnya seperti ini ya guys Zigzag Kiri kanan Kiri kanan Membentuk seperti ini ya guys Kita potong hingga adonannya Keseluruhannya Berbentuk seperti ini ya guys Kita siapkan wajan dan minyak yang sudah dipanaskan Lalu kita masukkan kue biji ketapangnya ya guys Ke dalam minyak yang sudah panas Kita gunakan api kecil aja ya guys Untuk memasaknya Jangan lupa dibolak-balik ya guys Agar tidak gosong kuenya Selamatkan diangkat dan ditiriskan ya guys Kuenya Dan ini dia hasilnya guys Kue biji ketapang kita Walaupun membentuknya besar-besar seperti ini Dijamin lembut dan tidak keras ya guys Selamat mencoba Bye-bye Bye-bye Terima kasih.